Bersambungan Bersambungan Pastinya dia hanya mementingkan soal performance saja Karena akan mengemudi, fun to drive Tanpa memikirkan kemewahan, kenyamanan, dan kepraktisan Tapi bagaimana jika AMG, divisi performance dari Mercedes-Benz Mengeluarkan sebuah mobil yang sangat fun to drive Yang sangat nyaman dikendarakan Kepraktisan yang luar biasa Namun tetap bisa diajak bersenang-senang Bahkan tidak hanya on-road, juga off-road Yes, mobil itu adalah Mercedes AMG GLE 53 4Matic Coupe Terima kasih telah menonton! Ya, AMG GLE 53 Coupe ini diluncurkan oleh Mercedes-Benz di akhir tahun 2020 lalu Mobil ini membuat sebuah head turner di pasar Super SUV Coupe yang ada di Indonesia Karena dia tidak hanya bentuknya yang sangat cantik Namun juga memiliki performance yang sangat luar biasa Dan harganya masih jauh sekali di bawah 3 miliar dan bahkan masih di bawah 2,5 miliar Yes, mobil ini adalah Mercedes-Benz AMG GLE 53 Sebuah mobil yang diluncurkan oleh divisi performance Mercedes yaitu AMG Namun memang Mercedes AMG GLE 53 ini bukalah yang Pure AMG Pure AMG punya kebiasaan adalah yang One Man One Engine dan juga punya Beijing 63 kalau di GLE Jadi AMG GLE 63 yang versi yang paling spesial Tapi akan kami jelaskan kenapa mobil ini adalah mobil yang justru harus kalian pilih Karena mobil ini sudah sangat cukup sekali Tetap nyaman, tetap nikmat dipakai sehari-hari Namun tetap memiliki performance yang luar biasa Ya, desainnya juga sangat cantik Namun tetap praktis dan juga akomodasinya juga sangat baik Tapi mungkin kalian bertanya Apa sih bang bedanya dengan yang varian AMG GLE 63? Kenapa kan sama-sama AMG? Oke, kami akan jelaskan ada di bagian mesin Ya, seperti tadi kami bilang bahwa AMG GLE ini bukan yang Pure AMG Yang artinya belum One Man One Engine Yes, kita bisa melihat itu dari mesinnya Karena mesinnya belum ada badge yang ada tanda tangan dari si pembuatnya Ini masih adalah mesin massal yang diproduksi massal Yang artinya bukan mesin Pure AMG yang dibuat oleh satu orang saja Dia hanya menggunakan mesin 3000 cc inline 6 Dengan tenaga 435 hp dan torsi hingga 520 Nm Tapi ada fakta menarik tentang torsinya Karena berkali-kali kami sering mendepati ketika berakselerasi Mendapatkan mobil ini torsinya lebih dari 520 Nm ketika berada di speedometernya Nah, nanti kita akan lihat seberapa banyak perbedaannya Tapi secara spesifikasi resmi Dia memiliki torsi 520 Nm dan tenaganya 435 hp Itu tenaga yang sangat luar biasa Oke, memang kalau secara mesin dia bukan mendapatkan yang varian full perform Atau full fledge AMG yang artinya One Man One Engine Nah, kita lihat seberapa spesial mobil ini jika dibandingkan dengan GLE yang biasa Kita mulai dari bagian depannya Oke, di depan sini Yang membedakan dengan varian GLE biasa adalah Yes, dia sudah menggunakan Panamericana Grill Yang astinya dia sudah menggunakan grill yang sama dengan line-up-line-up AMG lainnya Mulai dari AMG CLE, mulai dari AMG GT Itu sudah sama semuanya seperti ini Dia sudah grillnya itu dengan ada chrome sedikit gitu Dengan aksen warna hitam di tengahnya Jadi membuat seakan-akan per grillnya itu ada 3D-nya dan dia menjorong ke bawah Ini ciri khas AMG-AMG terbaru dan AMG-AMG modern yang saat ini Jadi ini sangat-sangat agresif sekali Dan cocok sekali dengan bahasa desain GLE yang terbaru ini Keren sekali, bagus Sisanya overall di bawah Dia juga sudah menggunakan bumper bawah sudah AMG Dari AMG bukan sekedar AMG line Yang mana cuma garis-garis seperti di GLE 450 Kalau ini sudah benar-benar AMG GLE Jadi grillnya seperti menyambung antara bagian sana dan bagian sini Dan membuntuk sebuah coakan di bawah sini Dan itu terasa sangat agresif sekali Dan matching juga dengan bagian grill atasnya ini Jadi bagus sekali Dan juga makin masuk lagi dengan bahasa desain lampu GLE coupe ini Lampunya ini sendiri sudah sama dengan GLE yang varian normalnya juga sudah sama Bentuknya memang dia sudah LED DRL dengan dua garis gitu ya Dia sudah sama Dan ini juga sudah pakai multi-beam LED yang mana Ini adalah multi-beam LED Teknologi lampu dari Mercedes-Benz yang mana Yang memiliki teknologi lampu yang sangat canggih Dia mampu memancarkan cahaya yang lebih jauh jika dibandingkan dengan rivalnya Bisa mencapai 650 meter Sedangkan rivalnya hanya mentok di 500 meter saja Oke Overall di depan Dia sangat canggih sekali Dan agresif sekali ya Nah kalau di bagian samping Ya karena ini adalah MG GLE coupe Yang artinya memang dia Walaupun dari depan sampai pilar B nya ini masih sama dengan GLE yang varian normal Nah mulai dari B sampai ke D Baru terasa berbeda Dia sloping Sloping roof gini Loof lainnya Jadi membentuk seperti coupe Ya memang dia SUV coupe Karena memang sekarang sudah banyak juga SUV-SUV coupe yang mana Membuat SUV meskipun dia tetap gagah dan tetap capable untuk diajak offroad Tapi tetap memiliki desain yang sangat ekstetik dan juga bagus sekali Karena coupe memiliki bahasa desain yang estetik dan pastinya stand out sekali kalau dibandingkan dengan mobil-mobil pada normalnya Oke secara overall panjangnya tetap mirip dengan yang varian non coupe Dia memiliki panjang 4900 mm-an Yang artinya dia sudah hampir 5 meter Dan itu artinya mobil ini sebenarnya cukup sangat panjang Dan juga tinggi dan juga besar sekali Karena dimensinya dia sangat benar-benar gagah dan kekar sekali ya Karena dimensinya sangat besar itu Itu membuat bannya yang memang sebenarnya padahal ini sangat besar Karena konfigurasinya 275-50ZR20 Artinya 20 inci dan juga ketebalan bannya juga sangat tebal Tapi membuat terasa sangat kecil Padahal bannya sudah 20 inci dan juga ketebalan bannya juga sangat tebal Tapi di mobil ini jadi terasa tidak terlalu besar Tapi oke lah, sudah sangat cukup sekali Untuk velgnya sendiri dia menggunakan velg yang mirip dengan CLM45S Yang pernah kami review beberapa waktu lalu Dia ini dikatakan oleh pihak Mercedes-Benz memiliki Coefficient of drag yang bagus dan juga aerodinamika yang bagus Karena dia tidak terlalu banyak lubang-lubangnya Ini malah membuat efisiensi mobil jadi lebih baik Nanti kita cek seberapa efisiensi mobil ini Overall dari samping dia sudah mendapatkan spion dengan dual tone Dia warnanya warna hitam, tidak suara bodi Sudah ada blind spot monitoring di sininya Sudah ada kamera 360 di sini Dan juga sudah ada pancaran lambang Mercedes-Benz Ketika kita berkendara di malam hari Atau ketika kita ingin parkir Jadi bisa menerangi jalanan di bawah Jadi kita bisa lihat Dan juga dia sudah mendapatkan emblem Turbo 4Matic Plus Yes Kami harus jujur dan harus kami akui Mercedes-Benz lebih jago untuk membuat SUV coupe Yuk kita lihat bagian belakang Lanjut pada bagian belakang Yes, bagian belakang dari GLE Coupe AMG GLE 53 Coupe ini benar-benar sangat cantik sekali Benar-benar cantik loh Benar-benar kayak smooth gitu Line-nya tidak seperti rivalnya yang menuai perdebatan antara kurang bagus atau bagus Kalau ini, sini definitif cantik Ini bagus sekali Dia roofline-nya slooping gini Dan juga sudah diberikan Ducktail sedikit gini Bagus sekali Meningkatkan rasa sporty-nya Lampu belakangnya juga sudah sama Dengan line-up SUV Mercedes-Benz Yang mana dia lampunya Mengotak seperti ini Mengotak seperti ini Dan sudah ada Beijing GLE 53 Dan juga Beijing AMG Di sini letak kameranya Dan juga letak kalau kita mau membuka bagian bagasi Untuk bagasi nanti kita bahas lagi nanti Di bawah dia sudah diberikan diffuser yang besar Dan ini benar-benar berpengaruh ya Ini benar-benar untuk mengalirkan udara Dan sudah menggunakan quad muffler yang asli Yes Kalau di GLE biasa itu hanya pajangan Kalau di AMG GLE itu sudah asli Kalau di sini dia menggunakan yang circular gitu Ini tetap menghasilkan suara yang sangat luar biasa bagus Padahal dia belum yang skema one man one engine Tapi dia tetap memberikan suara yang luar biasa bagus Karena di dalam kita juga bisa mengganti dan mengatur Input suara dari kelapotnya Karena dia sudah ada kayak bukaan clapnya gitu Supaya kita bisa menghasilkan suara kelapot yang lebih ciamik lagi Nah seperti kami bilang juga Mobil ini adalah varian AMG Yang artinya varian AMG terbaru sekarang Sudah memiliki AMG Emotion Start Jadi ketika kita nyalakan Dia akan memiliki suara seperti ini Sangat amazing Dan nanti kita akan coba bagaimana membawa mobil ini di jalanan Pastinya jauh lebih dramatis lagi Dan menjadi sebuah SUV performance Ia tetap memiliki kepraktisan yang baik Karena justru dengan body coupe Ia memiliki kapasitas bagasi meningkat dari GLE SUV biasa Menjadi 655 liter Meski jika baris 2 dilipat Kapasitasnya jelas turun Dari yang versi non coupe di 2055 liter Menjadi 1795 liter Lanjut pada bagian kabin Sebelum kami lanjutkan dan kami bahas bagian kabinnya Jangan lupa like video ini Subscribe ke channel youtube CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Main-main juga dan follow Instagram kami di AtCVT.Indonesia Sudah di subscribe? Sudah di follow? Oke kita lanjutkan Nah di belakang sini Kalian langsung bisa lihat Padahal ini adalah mobil performance Dan juga dia coupe Tapi kalian bisa lihat sendiri Tinggi gue 175 cm Ini posisi mengemudi gue Gue masih mendapatkan Legroom yang sangat luar biasa banyak ya Ini terdapat 10 jari 12 jari 12 jari legroom Wow Dan footroom juga masih bisa dimasukkan Hingga ke dalam Jadi ini benar-benar Masih sangat praktikal Dan akomodatif Untuk penumpang Hingga ke bagian belakang sini Jadi tidak hanya Mendepankan penumpang bagian depan saja Tapi juga ke penumpang bagian belakang Nice sekali Untuk kulitnya sendiri Seperti layaknya Kulitnya Mercedes-Benz yang kami suka Di E350 yang kami kemarin bahas juga Dia sudah yang Halus gitu ya Bukan yang article leather Jadi ini terasa Jauh lebih premium Dan juga dicampurkan sedikit Bahan Alcantara Dan Ada farporated Untuk menjaga Supaya tidak Terlalu kepanasan di belakang sini Bagus sekali Jadi kombinasi ya Di tengah sini Dan Untuk penumpang kiri dan kanan Dibuat sedikit lebih masuk ke dalam Supaya Kita Mendapatkan support yang lebih bagus Ketika Even di belakang sini Di belakang sini Dia juga tetap mendapatkan Armrest Yang sangat besar Walaupun sayang Konfigurasi Cup Holdernya Bukan yang di depan sini Seperti layak MRC Tapi di tengah sini Jadi kalau Ada minuman Ini akan sedikit mengganggu Sudah mendapatkan Burmeister Sound system Hingga ke belakang sini Ambient light juga Sudah sampai belakang sini Sisanya Sisanya seperti quad zone climate control Dua soket USB-C Dan slot untuk tambahan Rear seat entertainment Sudah ada di belakang sini Nah Lanjut pada bagian depan Nah Seperti tadi kami bilang Dia sudah memiliki AMG E-Motion Start Jadi caranya Yaudah Taruh aja kuncinya Karena dia sudah Kilas entry Jadi kita tinggal Pencet Tombol Start Stop Dan langsung Pencet Pedal Shift-nya Yes Suaranya akan langsung Menggelegar Ketika dinyalakan Luar biasa sekali bukan Sangat mudah Tapi memang Karena memang Kalau kita nyalakan Dan matikan biasa Ini akan sangat halus Karena memang Mobil ini sudah ada System light hybrid-nya Jadi kalau nyala Sebenarnya Dia bisa sangat halus Ini kalau nyala biasa Tanpa ini Hampir tidak ada suara Suara starter-nya Itu hampir sudah tidak ada Tinggal nyala aja Mobil mesinnya Nice sekali sih Memang sudah Attention to detail Yang sangat bagus Dari Mercedes-Benz Ada satu hal Yang ingin kami bahas Di sini Yes Yaitu adalah Footstep-nya Sama seperti di GLS Yang kami review juga Dia itu kurang keluar Jadi kalau kita Keluarkan kaki Kita tuh Agak nanggung Kalau kita naruh Kaki kita di Footstep Jadi kalau kita Biasanya langsung Turun ke bawah Dan mana Footstep-nya akan Kena ke bagian betis kita Yang membuat Suara kita Lebih mudah kotor Sayang sekali ya Ini seharusnya Bisa dibuat Lebih keluar lagi Supaya lebih useful Untuk dipakai Atau mending Yang sekalian Gak ada aja Atau Lebih dibuat Lebih maju sedikit Misalnya Supaya tidak terlalu Membuat kotor Bagian celana Karena itu Bagian footstep-nya itu Terekspos Dan kadang kotor juga Seperti Misalnya kita habis Melewati jalanan Yang kotor Misalnya Oke Kita bahas Apa aja yang didapat Di AMG GLE 53 ini Bagian dashboard Semuanya Dia memang Mirip sekali Dengan GLE Masih sama persis Dia dengan dua layar Yang 12,5 inch ini Dia juga Sudah MBUX Canggih sekali Sudah Apple CarPlay Android Auto Walaupun Apple CarPlay-nya Mau kami komplain sedikit Dia terpotong Sama seperti Di GLB Yang mana Memang Kelemahannya MBUX ini Adalah Dia dibangun Dari basis A-Class A-Class adalah Mobil pertama Yang mengadapsi MBUX generasi ini Yang artinya A-Class itu Masih ada opsi Layar yang lebih kecil Walaupun untuk Yang masuk ke Indonesia Semuanya sudah layar Yang 12,5 inch Yang jadi yang full size Tapi Karena ada layar Seperti itu Mungkin by default Apple CarPlay-nya Ya hanya segitu Dan itu juga Berpengaruh Berlanjut Hingga ke Line-up GLE-nya Dan sampai ke Varian AMG GLE Sayang sekali Ini harusnya Tidak seperti itu Untuk bagian speedometer Dia Berbeda dengan AMG A35 yang kami review Dia sudah mendapatkan Yang full size Dan ini Membuatnya Sangat canggih sekali Dan banyak Informasi yang bisa Ditampilkan di mobil ini Mulai dari Kita bisa ganti-ganti Dan juga Sudah ada Satu mode speedometer Yaitu adalah Super Sport Yang mana Ini sangat canggih Yang mana bisa Menampilkan Seberapa besar Horsepower kita Tenaga kita Dan torsi kita Speedometer Dan juga Gearing Dan warnanya itu Didominasi warna kuning Dan biru Seperti layaknya Warna kebanggaan AMG Bagus sekali Untuk stirnya Dia sama Seperti di AMG CLA 45S Yang kami review kemarin Dia sudah Desainnya sama Sudah Didominasi dengan Warna clear silver ini Bahan materialnya Untuk yang bagian kita pegang Itu Dia diberikan Vaporator Supaya lebih Gripier Tapi yang bagian bawahnya Yang ini Dia lebih halus Supaya meningkatkan Kenyamanan ketika digrip Di bawahnya Dia sudah ada layar Yang mana kita bisa Ganti-ganti ya Untuk penggantian Knall pod Misalnya Bisa penggantian Adeling start stopnya Penggantian Low dari Suspensinya Terus juga Bisa penggantian Gearingnya Mau otomatis Atau gimana Traction control Lengkap sekali Di bagian kiri Untuk bagian kanan Untuk mode berkendara Dia mode berkendara Super banyak ya Mulai dari comfort Sports Sports plus Individual Terus juga ada Slippery Trail Dan juga sand Jadi ini lengkap sekali Karena memang mobil ini Tidak hanya Enak untuk dibawa Kebut-kebutan Di jalan raya Tapi mobil ini juga Sangat capable Untuk dibawa Ke jalanan off-road Luar biasa sekali Mobil ini juga Sudah dilengkapi Dengan head up display Yang sangat besar Dan bisa menampilkan RPM Speedometer Dan juga Guideline Untuk Assistancenya Sisanya Nothing much Sebenarnya Masih overall Mirip Bandara sportnya Juga mirip Ini dengan GLE Ini mirip sekali Dengan jahit-jahitan Yang berbeda Paling hanyalah Adanya Kursi Pendingin Untuk bagian Pengemudi Dan juga Penumpang bagian kiri Dan juga Sudah ada heater juga Dan Ini dua-duanya Bahkan bisa dinyalakan Senara bersamaan Jadi kalau kalian Pengen dingin Dan Panas Bisa Jadi pengen Anget gitu Di tengah-tengah Juga bisa Dan juga Sudah ada Tombol Untuk mengatur Kursi pengemudi Bagian kiri Supaya Kita misalnya Ada pengemudi Bagian belakang Penumpang bagian belakang Pengen mendapatkan Lightroom lebih banyak Bisa kita tambahkan Atau misalnya Penumpang bagian kiri Agak-agak Untuk merubah Untuk merubah Untuk merubah Bagian kiri Kursinya Kita bisa atur Dari sini Jadi Nice sekali Overall Kita sudah terlalu banyak Membahas kabinnya Yuk kita langsung Jalan lagi Karena mobil ini Paling enak Untuk dibawa Dikendarai Yuk langsung aja Kita dibawa jalan lagi Oke Kita kembali berjalan Dan Ya Suspensi mobil ini Jika kalian Pindah ke model comfort Semuanya Kenapotnya juga di model comfort Semua settingan Semuanya di arah comfort Mobil ini Benar-benar Bisa sangat nyaman Karena memang Basis mobil ini adalah Mobil GLE Yang artinya SUV yang cukup nyaman Jadi Tetap sangat nyaman Mobil ini Dan begitu pula Walaupun dia panjangnya Mencapai Hampir 5 meter Tapi mobil ini Masih sangat nyaman Untuk dendarai Dan Tidak intimidating Karena berbelok itu Tidak susah Berbelok Memutar balik Tidak susah Juga sangat mudah Dikendarai Dan setirnya Sangat sharp Jadi Jalanan kotak-kotak Kita tidak perlu Terlalu takut Karena mobilnya juga Memang Lebih mudah Ngikut Ditambah lagi Mobil ini juga Sudah dilengkapi Dengan kamera 360 Dan kameranya Juga bisa kita ganti-ganti Anglenya Jadi kita benar-benar Bisa mengira-ngira Dari mobil ini Dan juga Dia sudah punya Rear Cross Traffic Alert Blast Port Monitoring Dan juga Active Lane Keeping Assist Jadi Sehingga Tidak membuat kita Takut Dengan membawa Mobil sebesar ini Dan juga Berperforma seperti ini Apalagi memang Ketika di mode Comfort Semuanya Mobil ini juga Rasa intimidatingnya Hampir tidak terasa Hampir membuat kita Lupa bahwa Mobil ini sebenarnya Adalah Mobil keluaran AMG Yang mana Miliki performa Bug Sports Car Ya Sekarang kita mau tes Akselerasi dari mobil ini Nah Berbeda dengan AMG A35 Yang kami pernah ceritakan Beberapa waktunya lalu Seperti kami bilang tadi juga Dia sudah memiliki Track Pace Dimana di Track Pace ini Kita juga bisa Mengecek Seberapa pecepat Kita menyelesaikan Waktu drag race Oke Ini juga akan berguna sekali Untuk mengecek Akselerasi 0-100 Kita aktifkan Track Pace-nya ini Kita biar start aja Mencet gas dan ramp Building boost And go 100 Luar biasa Dalam pencatatan kami Kami bisa menyelesaikan Dalam waktu 5,5 detik Dan Kalau dari pencatatan Waktu disini 0-100 kami Di 5,54 detik Luar biasa Itu figur yang bukan Main-main Luar biasa sekali Untuk lap time sendiri Mobil ini juga bisa Sangat cepat sekali Ia mampu menyelesaikan Lap time Lebih cepat Jika dibandingkan dengan Golf GTI Yes Padahal ini adalah sebuah SUV Tapi masih mampu menyelesaikan laptop yang sangat cepat Luar biasa Yes Karena AMG GLE 53 Coupe ini Masih mampu mencatatkan Angka lap time 1 menit 15,44 detik Yang artinya Hanya kalah sedikit saja dari Mini John Cooper Works Padahal mobil ini berbadan SUV Sangat besar Dan memiliki berat 2,25 ton Dan tidak hanya menyenangkan di jalanan on road Namun juga pada jalanan off road Mobil ini Sangat nyaman untuk dibawa di off road Kita tidak terlalu panik Takut Mobilnya tidak bisa dibawa off road Karena Dia sudah punya mode off road Sudah ada beberapa mode off road Yang artinya Mobil ini sangat capable sekali Untuk dibawa ke off road Dan Tidak hanya kita bisa bersenang-senang Di jalanan raya Di jalanan on road Mobil ini juga bisa bersenang-senang Di jalanan off road Seperti ini Yes Luar biasa menyenangkan sekali mobil ini Berkat 4Matic Plus ya Mobil ini bisa melakukan power slide Bahkan di jalanan off road Nice sekali Waktunya kembali ke pengetesan yang lebih relevan Berjalan di jalan tol seperti ini Dengan kondisi semuanya comfort Suspensinya comfort Suspensinya juga disetting Untuk di ketinggian yang pas Mobil ini gliding sangat nyaman sekali Bahkan kami hampir lupa Bahwa ini mobil yang Memiliki performa sangat tinggi 435 HP dan torsinya 520 Nm Karena Mobil ini sangat tenang Dan bahkan kenapotnya bisa kalian setting Supaya memiliki suara yang tidak terlalu bising Tapi ketika kalian mendapatkan performa lebih tinggi Tinggal injek gas aja Semuanya seketika muncul Secara tiba-tiba Oke memang banyak yang protes Katanya MG GLE 53 ini Menggunakan artificial sound Dari Suara speaker nya Tapi sebenarnya bukan pure artificial sound Karena sebenarnya yang masuk ke dalam mobil itu adalah Suara kenapot asli yang memang sudah Sangat agresif Namun dimasukkan ke lewat speaker Supaya mendapatkan rasa thrill Experience thrill dari membawa mobil ini Karena sejujurnya mobil ini sangat kedap Bahkan saking kedapnya Dalam pengetesan kami Dia masih bisa mencatatkan 66dm Dalam kondisi berjalan seperti ini Itu juga mengapa Pastinya suara kenapot pun juga bisa tidak masuk ke dalam mobil Karena memang mobil ini benar-benar sangat kedap Bicara soal efisiensi Memang sebenarnya agak sedikit tabu membahas Soal efisiensi pada mobil performance seperti ini Tapi jangan salah Mobil ini tetap masih bisa efisien Apalagi Mercedes-Benz masih tetap memberikan sistem mild hybrid pada mobil ini Yang mana tiap kita meng-ram Tiap kita gliding Dia akan menge-charge dari baterainya itu Untuk kita mempermudah untuk akselerasi Untuk engine start pertama kali kita nyalakan mobil dan juga Adlin start stop Sehingga dalam kota Mobil yang meniliki performa seperti ini Masih bisa mencatatkan 9,3 km per liter Untuk luar kota Dia juga sedikit lebih baik Karena memang Berjalan di kecepatan 100 km per jam saja Dia masih bisa mencatatkan RPM di 1800 RPM saja Jadi tidak perlu menggunakan putar mesin yang begitu besar Sehingga luar kota masih bisa mencatatkan angka 12,2 km per liter Itu figur yang luar biasa Mengingat mobil ini memiliki performa bug super SUV Ya sampai juga kesimpulan dari review AMG GLE 53 Coupé 4Matic Plus ini Bisa disimpulkan bahwa ini adalah varian GLE Coupé yang harus kalian pilih Karena apa? Mobil ini memiliki value for money yang sangat luar biasa Dan hampir semua variable bisa di-take oleh mobil ini Mulai dari apa? Performance Pasti jelas Dari AMG Maka memiliki performance yang sangat luar biasa Terima kasih telah menonton!